Buat teman-teman yang minat dengan barang-barang yang pernah saya upload Baik itu di group maupun di youtube atau media lainnya Ya, cuman saya sampaikan mengenai URM ya Jadi begini, itu udah ribuan kali orang mendatangkan itu ya Pembeli datang ke rumah Mereka membawa alat sendiri mengupayakan itu Kalau ngetes itu, bahwa itu benar-benar URM Ya, kadarnya berapa dan berapa Itu udah ribuan kali orang datang Cuman, kalau saya mau mengarahkan itu Berbeda-beda pendapat orang lab itu Tau nggak? Ini kadar segini, kadar segitu, kadar segono Nah, jadi mereka bawa uang datang ke rumah Mereka mengupayakan membawa para ahlinya Terutama dari lab, dari lab laboratorium Jadi seperti itu Bukannya saya nggak ada, nggak punya Kalau saya ambil semua situ, jadi hasil dari tes lab itu dari ribuan lembar Saya punya Ya, cuman saja saya tidak mau kenapa Tidak cocok harga Yang tadinya menawar sekian T Jadi cuman sekian M Itu aja saya tolak, mereka itu udah bawa Di atas 5 M, mereka itu udah bawa ke rumah Bayi itu mau tes lab mengenai yang namanya Pembalutnya Itu berlian Atau yang perkiraan mereka yang ada di dalam itu URM-nya Nah, jadi begitu bro Bukan saya nggak percaya Kalian mendatangkan tim analisis kimia Dari dosen UI, dosen itu dan ini Anak saya itu keluaran dari analisis kimia bogor Ya, kalian udah tau ya Sekarang udah angkatan berapa itu analisis kimia bogor Pernah juga Anak saya itu Dipanggil seseorang buat prepart yang namanya Universitas ONJ Di bagian analisis Ya, nggak mungkin anak saya kerja di pemerintah itu dulu ya Kalau nilainya kurang bagus mengenai analisis lab Nah, seperti itu kurang lebih ya Yang lucu buat saya Karena apa? Soal lab meng-lab ini ya Itu cuma berapa sih Ya, kalau memang iu minat belinya Iu yang panggil orang labnya Kadarnya berapa dan ininya Jangan nanya saya Udah uji tes ini Kalau soal uji menguji tes-tes lab Itu udah ribuan kali Kalau mau saya tumpuk suratnya Udah satu kilo Ya, tuh kalau iu mau tau Jadi saya tuh orang yang gak mau banyak omong itu ini Iu minat datang aja Lo bawa uji tes sendiri Kenapa lo repotkan? Gue suruh nguji kesana kemari Bukan saya gak percaya Karena udah ribuan kali orang itu Ya, dari dulu-dulu itu ngetes itu Bawa ke rumah Ngetes sendiri Saya tolak kenapa? Dari harga Tidak cocok Itu aja Sample buat saya Ada lagi yang satu Ya, yang lebih lucu Mengenai Lebih lucu Saya disuruh Uji lab sendiri Gitu loh Begini bang Abang-abang Bapak-bapak Mau itu pejabat Siapa? Bodoh ya Saya sentih aja disini Saya kasih keterangan Jadi begini Kenapa saya menolak itu? Ya, menolak itu Itu hanya omong belaka Kadar sekian dan kadar sekian Uji lab Ini soal dokumentasi soal itu Saya punya barangnya Saya punya ujinya Sudah banyak nungkuh Yang saya tidak mau Kenapa tadi saya ulangi? Kenapa? Kadang-kadang orang itu hanya nguji-nguji Tidak bawa uang Tidak bawa uang Tidak sesuai harga pula Jadi begini Menguji-nguji Hanya datang ke rumah saya Ya Ini Uangnya gak ada di tangan Nih, saya kasih tau sekali lagi You minat Bawa penguji Datang ke rumah Perlihatkan uang lo Di hadapan saya Itu baru saya percaya Hanya nguji-nguji Itu dokumentasi saya itu ada Ya Dokumentasi-dokumentasi yang Mereka-mereka buat Itu gak ada berkelanjutan Semua Karena apa? Gak ada uangnya Di hadapan saya Hanya omong belaka bro Ya Hanya ini bu Minta transport Ini, ini, ini Sekian T, sekian M Menawar-menawar Ujung-ujungnya Gak ada berkelanjutan Saya akan percaya Sama Anda Bagi peminat Yang Pernah menghubungi saya Saya akan percaya Satu You minat Datang Bawa itu Yang pengetes labnya Untuk dokumentasi Lo Datang Perlihatkan Berapa besar Berapa banyak Uang lo Di hadapan saya Asli Dari BI Itu aja Ya Saya tidak akan bisa Dibodoh-bodohi Seperti yang udah-udah Oke Salam waras bro Ya Gimana saya bilang Salam waras Satu itu Kedua Mengenai meja Yang saya upload Seberat 40 kg Ketebalan 5 cm Batu giyok Asli Ya Itu udah pernah Juga Orang Minat Bawa Lab Asli Betul Mereka membuat Dokumentasi itu Tapi tidak cocok Harga Buat saya Ya Ada pula Yang lebih Kocak Lagi Telepon Sama temannya Bahwa Batu giyok Itu Kalau ditaruh Di air Dia akan Ngambang Lawakan Apa minat beli Ini Bagi saya Lu T-O-L-O-L Mana ada Sejarah Di alam Dunia ini Batu giyok Seberat 50 kg Kalau ditaruh Ditaruh di air Itu akan Ngambang Bro Emang lu pikir Kapas Gak lucu bro Semakin Berat Giyok Ditaruh Di air Biarpun Diterjang Tsunami Dia akan Semakin Dalam Tidak akan Muncul Kepermukaan Ya Warasin dulu Kau pikir Gue Siapa Batu giyok Seberan 40 kg Tebal Sebesar 5 cm Kalau Ditaruh Air Dia akan Ngambang Yang Ngambang Itu Otak Lo Sebenernya Begini Bro Kalau Pembeli Itu Tim Uka Uka Abal Abal Sorry Ya Bro Tapi Saya Ingatkan Lagi Yang Namanya Batu Giyok Semakin Dia Berat Semakin Akan Tenggelam Kalau Ditaruh Di air Bukannya Ngambang Kau Pikir Ini Kapas H H H Hahaha